Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? I hope you are fine and healthy Bertemu lagi dengan Ustaz Zamala Kali ini kita akan Belajar penjaga bersama-sama Yaitu dengan materi Berlatih menendang bola Berlatih menendang bola Biasanya sering kali Kalian melihat Kalau bermain futsal, bermain sepak bola Adalah yang paling banyak Laki-laki Tapi disini perempuan harus juga bisa Seperti Ustaz Zamala Yang pertama Materi pertama Kita akan berlatih menendang bola dengan Kaki bagian dalam Yang kedua Kita akan menggunakan punggung kaki Simak video dari Ustaz Zamala Baik-baik ya Kita akan praktek dengan Menendang bagian punggung kaki Step yang pertama Bola akan ditaruh ya Terus nanti kalian Ketika mau menendang Kaki kalian Jangan jauh Sorry Jangan deket-deket dengan bola Tapi ukur dengan jari kalian Setelah itu Kalian mau menendang Pasin di tengah-tengah bola Jangan Jangan kenapa Ustaz Zamala Kura-kura Jadi dengan kaki bagian Kura-kura Itu namanya adalah punggung kaki Oke setelah ini Saya akan mempraktekkan gerakan tersebut Oke Mau menendang bola Kalian harus Jangan dekat-dekat dengan bola Seperti ini Tapi harus jatuh jaraknya Ketika mau menendang dengan kaki bagian kanan Tungguan adalah di kaki sebelah kiri Sebelah kiri ini ditekuk sedikit Setelah itu kita akan mulai menendang Tapi Pandangan kalian harus tetap ke depan Tidak boleh melihat ke bawah Oke Saya akan mencoba Baik anak-anak Yang kedua Kita akan melakukan gerakan Mendendang bola dengan kaki bagian dalam Sama saja dengan Kendangan Punggung kaki Atau yang disebut dengan kura-kura Tetapi disini Kaki bagian dalam Berbeda Berbedanya dengan punggung kaki Kalau seperti ini Tapi kalau kaki bagian dalam Itu Ininya Yang kaki bagian ininya ya Ini kalau punggung Ketika kalian mempraktekkan gerakan ini Kalian Relax saja Santai Tangan tetap seperti ini Jangan seperti ini Tetap seperti ini Kanan kiri Kanan kiri Silahkan dicoba Semoga berhasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang Menendang bola dengan kaki bagian dalam Dengan gerakan ini Kalian bisa melakukan tendangan ini Ke tembok Jadi misalnya saya akan contohkan Kalian di rumah Akan mempraktekan dan lalu kirim tugas tersebut Di whatsapp usat Oke simak videonya Baik baik Yang pertama kita akan menendang bola dengan Kugung kaki Kanan kiri harus balance Oke Yang kedua kita akan menendang bola dengan Kaki bagian dalam Oke anak-anak Itu aja tugas dari Jajah ya Kalian mempraktekan gerakan menendang bola dengan Kungung kaki Yang kedua Mempraktekan gerakan menendang bola dengan Kaki bagian dalam Gunakan dengan kaki Kanan dan kiri sebisa kalian Baik anak-anak cukup sekian Pembelajaran PJUK dari Ustazah Mala Semoga apa yang Ustazah sampaikan Bermanfaat dan kalian bisa mencobanya di rumah Dan anak-anak ketika Tidak mempunyai bola futsal Atau bola sepak bola Kalian bisa menggunakan bola plastik Terima kasih Semoga kalian bisa Menjaga kebukaran kalian Dan kesehatan kalian Tetap berolahraga Dan selalu makan makanan yang bergizi Pesan dari Ustazah Yaitu Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read holy quran Don't forget to study hard and be careful Selalu tetap jaga kesehatan dan kebugaran Dan selalu tetap berolahraga ya Dan jangan lupa tetap semangat Untuk belajar di rumah Secara daring Terima kasih cukup sekian dari Ustazah Mala Salam sehat Cerdas Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati